Oke, saya mau, saya tuh teringat beberapa tahun yang lalu Keinginan Aco, salah satunya ingin memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci Jadi saya flashback dengan perjuangan Vildan waktu itu Iya, betul Dan Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Vildan berhasil membawa ibu ke Tanah Suci Iya, Alhamdulillah, kebetulan Alhamdulillah baru pulang itu Dan sekarang kan lagi dikosongkan kanan Iya, betul Dan kebetulan rumah saya udah sampai di Indonesia Allah, Alhamdulillah Masih tak, Allah masih tak mengizinkan Iya, makanya saya bersyukur Saya bersyukur banget dan Alhamdulillah orang tua saya dengan selamat Oke, Vildan, coba flashback beberapa tahun yang lalu Ketika kita bertemu dengan Vildan di posisi Aco sekarang Apa sih sebenarnya yang dirasakan waktu itu? Apa ya, karena saya duduk berdiri di situ seperti Aco Saya kebetulan sudah menikah dan punya anak istri Anggung jawab lebih besar lagi Iya, jadi memang saya itu hari berjuang buat bukan hanya anak istri Tapi keduanya orang tua saya Dan Alhamdulillah berkat perjuangan saya Alhamdulillah punya rumah buat orang tua Dan itu saya berikan kepada orang tua dan saya berusaha lagi untuk bisa punya rumah Dan Alhamdulillah sekarang sudah punya rumah Wow, Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk anak istri ya Iya, Alhamdulillah Jadi secara tidak langsung Vildan menganggap kompetisi DA4 waktu itu DA4 Itu sebagai apa? Kan banyak banget nih keinginan, cita-cita Akhirnya memberanikan diri untuk ikut audisi Dan akhirnya mendapatkan kesempatan tampil Apa? Jadi menganggap panggung ini sebagai apa itu? Dan akhirnya mendapatkan kesempatan terima kasih Dan akhirnya mendapatkan kesempatan terima kasih